Dari Palembang kita ke Bekasi Pemirsa Pemimpinan Daerah Kota Bekasi baru saja meresmikan Aula Ahmad Dahlan dan Gedung Balai Latihan Kerja atau BLK. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Peresmian bertempat di Aula Ahmad Dahlan dan Gedung Balai Latihan Kerja Jalan Kimangun Sarkoro No. 45 Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Peresmian Aula Ahmad Dahlan dan Gedung Balai Latihan Kerja Pemimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi dihadiri oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, didampingi Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Bekasi Abdul Manan, Camat Bekasi Timur Fitri Widyati, Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Ahmad Zainuddin, serta beberapa tamu undangan lainnya. Secara simbolis Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi melakukan penandatanganan prasasti sebagai bukti diresmikannya Aula Ahmad Dahlan dan Gedung Balai Latihan Kerja. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan apresiasi kepada pihak Muhammadiyah yang secara sukarela memberikan kontribusi untuk pembangunan Aula dan BLK yang berguna bagi masyarakat dalam mensupport atas peresmian Aula dan Gedung BLK tersebut. Rahmat Effendi berharap peresmian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhan dan kegiatannya. Rahmat Effendi berharap peresmian Aula dan Gedung Balai Latihan Tentunya bermanfaat bagi warga Muhammadiyah maupun juga bagi warga lainnya, bukan manajemennya. Tapi saya bangga dari sekian, kan kita tahu di Kota Bekasi ini tempat pertemuan, Aula-Aula itu sangat terbatas. Dengan kepadatan jumlah penduduk yang bisa diberikan. Nah, Muhammadiyah, PD Muhammadiyah sudah mengembangkan inisiasi dan mempersiapkan ya baik Gedung Aula, Gedung Da'wah. Sebentar lagi pemerintah juga memberikan rekomendasi untuk memanfaatkan sebidang tanah untuk dipergunakan sebagai rumah sakitnya. Dan juga gedung, apa itu, pentak silat apa apa ya? Pentak silat di Musi Gajaya. Sementara itu di waktu yang sama, Ketua PDM Bekasi Sukandar Gozali berharap peresmian Aula Ahmad Dahlan dan Gedung Balai Latihan Kerja atau BLK bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik lingkup Muhammadiyah maupun juga masyarakat luas di luar Muhammadiyah. Nah, dengan dibangunan ini, berarti selangkah maju, kemudian darah Muhammadiyah itu melakukan bagian khidmatnya itu melengkapi masjid dan beberapa kegiatan lain, termasuk ada BLK yang kita disini. Nah, kemudian, kalau Muhammadiyah itu tidak hanya sebatas mencari suatu keuntungan, yang penting mempaat masyarakat berkah. Jadi, Aula ini memang untuk umat, untuk masyarakat, kemudian nanti bagi warga Muhammadiyah silahkan. Jadi, tidak hanya khususun warga Muhammadiyah, umat pun silahkan. Karena ini bagian daripada CR, ya, CR daripada terkait dengan keadaan keserikatan. Dengan diresmikannya, Aula Ahmad Dahlan dan Gedung Balai Latihan Kerja diharapkan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh para pencari kerja yang ingin meningkatkan kompetensinya. Tim TV-mu memberitakan.